Shalom saudara, selamat beribadah bersama dalam ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Saya percaya kita semua berkemenangan, oleh sebab itu kita semua boleh berkesempatan datang bersama dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita, kita buka hati, kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita angkat lagu penyembahan kita, Ku mendengar suara memanggil. Ku mendengar suara memanggil, suara yang penuh kerinduan. Suara yang langsung mengundangku untuk menghampirimu. Oh Yesusku, ini diriku, ku rindu ada bersamamu. Bawa hatiku, pikiranku, dan seluruh hidupku. Yesus sediakan waktunya untukku di setiap nafasku. Dia mau, dia mau, dia mau, angkat semua beban. Yang ku rindu ada bersamamu. Yang ku rasakan, Yesus sediakan waktunya untukku. Di setiap nafasku, dia setia, setia menungguku. Setiap nafasku, datang kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh berkesempatan pada malam hari ini. Karena kita mau mendengarkan suara Tuhan, datang mendekat dalam hadiratnya. Tidak ada yang setia, sia-sia di dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Mari saudaraku, jangan pandang lagi betapa beratnya beban hidupmu. Apapun jalan hidupmu, kelam pun, penat pun itu. Tapi kalau Tuhan sudah memperdengarkan suaranya untuk datang kepadanya. Maka kelegaan daripadanya akan diberikannya bagi kita sekaliannya. Arahkan hatimu, arahkan pikiranmu. Berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mengangkat lagu pujian ini. Kita buka hati kita. Dengar dengan hati, dengar dengan telingamu. Supaya suara Tuhan sungguh-sungguh boleh bersuara bagi kita semuanya. Ku mendengar suara memanggil. Ku mendengar suara memanggil. Suara yang penuh kerinduan. Suara yang lembut mengundangku untuk menghampirimu. Bukakan hatimu datang kepada Tuhan Yesus. Oh Yesusku, ini diriku. Ku rindu ada bersamamu. Bawa hatiku, pikiranku, dan seganap hidupku. Yesus sediakan waktunya saudara. Yesus sediakan waktunya untukku di setiap nefasku. Dia mau. Dia mau. Angkat salah beban. Yang ku rasakan. Yesus sediakan waktunya untukku di setiap nefasku. Dia setia, setia menungguku. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus sediakan waktunya. Datang kepada Yesus sediakan waktunya. Yesus sediakan waktunya. Yesus sediakan waktunya untukku di setiap nefasku. Dia mau. Dia mau. Angkat salah beban. Yang ku rasakan. Yesus sediakan waktunya untukku. Di setiap nefasku. Di setiap nefasku. Dia setia, setia menungguku. Datang kepadanya. Allah Bapak yang berkerajaan di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya roh kudus yang setiawan kepada kami. Kami mengucap syukur berterima kasih. Karena engkau kembali memberikan kami kesempatan. Untuk datang beribadah. Lewat ibadah tengah minggu kami pada malam hari ini. Apapun Tuhan situasi kehidupan kami pada hari ini. Kami ucapkan syukur. Karena engkau Allah yang tiada pernah sedetikpun meninggalkan kepada kami. Pada malam hari ini kami mau berserah penuh kepadamu ya Yesus. Lewatlah keberadaan kami. Sekalipun kami Tuhan tidak berkumpul berjemaah. Tetapi kami percaya. Di rumah kami masing-masing pun Tuhan Yesus sanggup untuk hadir. Dan melawat. Bahkan setiap tetangga kami pun Tuhan. Berkenan kiranya kuasa Romeo yang kudus melawat daerah sekitar rumah kami. Sehingga Tuhan daerah kami menjadi daerah yang terang. Tuhan persiapkan Tuhan yang mohon kiranya kami berserah diri kepadamu. Agar hamba-hambamu Tuhan lingkupilah dengan naungan kuasa-Mu. Sehingga pelayanan boleh mereka kerjakan ya Bapak. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Hanya kuasa-Mu saja yang bekerja ya Bapak. Di tengah-tengah peribadatan kami. Kami tahu ya Tuhan si iblis yang jahat. Senantiasa mengintip. Dia tidak senang Tuhan bila mana kami berkemenangan. Tapi kami tidak mau lengah. Kami tidak mau lemah. Oleh sebab itu kami senantiasa datang kepada Tuhan berseru-seru akan nama Yesus. Oleh sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap siasa si iblis yang jahat. Si budaya mustihatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tengking keluar. Dan tidak lagi mengganggu kepada kami. Kami berserak-serak kami mau bangkit berseru. Sebab Allah sumber kelepasan kami. Sumber kemerdekaan kami. Padanya kami beroleh pemulihan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah tengah minggu kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Saudara ku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi kemelut dalam kehidupan kita. Mungkin saudara mengalami seolah-olah ada dalam lebah kekelaman. Percaya. Itulah yang Tuhan mau daripada kita. Kita nyatakan lewat iman percaya kita. Allah senantiasa melindungi. Allah Immanuel. Beserta dengan kita. Kita menyembah Tuhan. Kita katakan. Walau ku pun aku berjalan dalam lebah kekelaman. Disitu pun engkau tetap ada bagiku. Walaupun ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Berlindunganmu oh Tuhan. Nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku. Tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna. Hanya kau layak disembah. Yesus engkau judul selamatku. Dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan. Di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Berlindunganmu oh Tuhan. Berlindunganmu oh Tuhan. Nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku. Tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna. Hanya kau layak disembahkan tangan sembah Tuhan. Yesus engkau judul selamatku. Dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan. Tuhan. Di hidupku. Yesus engkau judul selamatku. Yesus engkau judul selamatku. Dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu tu besar setiamu. Besar setiamu tu besar setia Tuhan. Besar setia Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Di hidupku. Ada haleluya. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kita. Oleh sebab itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebab dia menjadi kekuatan. Oleh sebab itu kita bermasmur memuji namanya. Kita angkat lagu pujian kita. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Hanya padamu hatiku percaya. Hanya padamu hatiku percaya. Walau bumi berkoncang. Gunung-gunung berancang. Namun kasih setiamu. Tak pergi dari ku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hubung batu dan toda ku. Hanya padamu hatiku percaya. Tuhanlah menara dan kota perlindungan. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu bersyukur Ku mau selalu bersyukur Sebab cintamu padaku Tak akan pernah berubah Hati ku percaya Walau bumi berkonca Gunung-gunung berancar Namun kasih setiamu Dan ku mau selalu bersyukur Ku mau selalu bersyukur Sebab cintamu padaku Tak akan pernah berubah Hati ku percaya Walau bumi berkonca Gunung-gunung berancar Namun kasih setiamu Tak pergi namun kasihmu Namun kasih setiamu Tak pergi dariku Haleluya Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya Betapa senangnya, betapa bangganya kita menjadi milik kepunyaannya Saudaraku yang terkasih Tetap kita mendengarkan suara Tuhan Lebih lagi melalui pemberitaan firman Tuhan Yang sebentar akan kita dengarkan Mari persiapkan hatimu Persiapkan alkitabmu Dan biarlah kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan Menjadi makanan dan minuman yang mengenyangkan Yang memberikan kelegaan dari dahaga kita Kita persiapkan hati kita Kita masuk dalam doa Diiringi lagu Satu-satunya yang kuandalkan Engkau Tuhan yang setia Waktumu selalu yang terbaik Engkau Tuhan senderanku Dan ku hanyakan berharap padamu Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang kupercaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedabaya Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang kupercaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku Tuhan pemuliku Kita akan kembali pujian ini Berserah penuh padamu Haleluya Engkau Tuhan yang setia Waktumu selalu yang terbaik Engkau Tuhan senderanku Tuhan senderanku Dan ku hanyakan Tuhan berharap padamu Tuhan berharap padamu Satu-satunya yang kuadalkan Satu-satunya yang kupercaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian Satu-satunya yang ku adalkan, satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku Tuhan pemuliku Engkau Tuhan Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku Tuhan pemuliku Saat tiada satu orang pun Tuhan di dunia ini yang dapat kami andalkan Dan tidak dapat kami percaya Engkau tetaplah Allah yang selalu siap, Tuhan Yang selalu siap untuk kami andalkan Selalu siap untuk kami percayai Sebab di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus Kami beroleh kekuatan, kami beroleh pengharapan, bahkan kedamaian abadi Senantiasa kau hadirkan bagi kami Sehingga sejahteralah kehidupan kami umatmu Terima kasih ya Bapak untuk setiap berkatmu yang boleh kami terima Sampai pada saat ini Kami percaya Tuhan, apapun ya Bapak menjadi keadaan kami Dalam keadaan lemah, sakit sekalipun Tuhan Kami sanggup untuk kau sembuhkan Di dalam keadaan terluka sekalipun Tuhan Kami sanggup untuk Engkau pulihkan Sebab itu kami buka bejana hati kami ya Bapak Kehidupan kami, kami arahkan kepadamu Kami mau tundukkan seluruhnya kepadamu Sebab Engkau Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kami Bukakan Tuhan, pendengaran kami akan suara perkataan firmanmu Jangan biarkan hati kami mengeras Tetapi lembutkanlah ya Bapak di surga Agar kami mampu memahami Setiap perkataan firmanmu Yang penuh dengan kuasa Yang sebentar akan disampaikan oleh hambamu Yang sudah Engkau persiapkan Sembunyikan dia Tuhan Di balik kayu salibmu Biarlah kuasamu Tuhan oleh perkataanmu saja Yang boleh berbicara bagi setiap kami Tuhan Sehingga tiada satu katapun yang terlewat begitu saja Tetapi Tuhan kami terima itu Menjadi berkat terong hidup bagi kehidupan kami Dari pertengahan hingga sesatnya nyibadah kami Tetap kami serahkan Kepada bimbingan kuasa roh pun yang kudus Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Salam Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus Kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus Sekarang puji dan syukur Kalau hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah Tengah minggu Jadi sekarang gereja kita punya ibadah tengah minggu Sama seperti gereja-gereja yang lain Dulu namanya Ibadah doa rabu Ibadah yang punya peserta dan pegemar khusus Artinya bukan hanya yang tua-tua saja Tetapi ada juga anak remaja Dan kaum muda yang ikut bahkan setia di dalam ibadah doa rabu Padahal ibadah doa rabu itu doanya sangat lama sekali Mengapa demikian saudara-saudara ku Karena anak-anak itu Anak-anak remaja dan pemuda itu Punya kebutuhan Punya permintaan kepada Tuhan Yesus Kristus Dan mereka sudah mengalami sendiri Kalau ada persoalan Kalau ada masalah Datanglah doa rabu Maka Tuhan Yesus Pasti mendengar Dan akan mengabulkan Bagaimana dengan sekarang ini Namanya sekarang ibadah tengah minggu Ibadah online Saya rasa sama saja Karena kita semua punya keperluan Kepada Tuhan Yesus Kristus Kita punya permintaan kepada Tuhan Yesus Kristus Terlebih di tengah-tengah masa sulit Pandemi COVID-19 ini Kita sekarang Mau menyatakan di depan Tuhan Yesus Kristus Di depan Tuhan Yesus Kristus Bahwa ibadah doa rabu yang dulu Sekarang sudah bangkit Dan pulih kembali Kita mau bahkan Menjadikan ibadah doa rabu ini lebih baik Ibadah tengah minggu ini lebih baik Daripada ibadah doa rabu yang dulu Karena biasanya Kalau ibadah online itu pesertanya lebih banyak Lain dengan di masa yang lalu Banyak sekali alasan Maunya ibadah doa di rumah masing-masing Padahal hasilnya beda Mengapa beda? Ya bedalah kalau beribadah sendiri-sendiri Dengan beribadah dengan cara berjemaat Itu sebabnya sejak zaman dahulu Setiap gereja itu menyediakan satu hari Yang disebut ibadah doa Karena hasilnya jelas Berbeda Doa sendiri-sendiri Dengan doa berjemaat Untuk itu sudah sederaku Renungan kita di hari ini Akan kita awali dengan Belajar tentang doa Saya yakin inilah kehendak Tuhan Yesus Kristus Terlebih di masa yang sulit seperti sekarang ini Dimana semua orang harus sungguh-sungguh Dan tekun berdoa Maka lewat firman yang singkat ini Lewat ibadah tengah minggu ini Kita akan memahami Dan merasakan Suasana ibadah di hari-hari ini Untuk itu mari kita periksa firman Tuhan Kita buka kitab kita masing-masing Kita periksa Injil Matius Injil Matius Pasal 21 Matius 21 Akan kita baca Ayat 12 Sampai ayat 15 Matius 21 Ayat 12 Sampai ayat 15 Saya bacakan Yesus menyucikan baik Allah Demikianlah firman Tuhan Yesus Lalu Yesus masuk ke baik Allah Dan mengusir semua orang Yang berjual beli Di halaman baik Allah Ia membalikkan meja-meja penukar uang Dan bangku-bangku pedagang merpati Dan berkata kepada mereka Ada tertulis Rumahku akan disebut rumah doa Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun Maka datanglah orang-orang buta Dan orang-orang timpang kepadanya Dalam baik Allah itu Dan mereka akan disembuh Mereka disembuhkannya Tetapi ketika imam-imam kepala Dan alih-alih tolat Melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu Dan anak-anak yang berseru dalam baik Allah Hosana bagi anak daud Hati mereka sangat jengkel Amin Tuhan Yesus memberkati Tema firman Tuhan pada malam hari ini Adalah sama seperti judul kerikup Yesus menyucikan baik Allah Kita semua sudah tentu tahu Tentang peristiwa perjalanan dan pelayanan Yesus Kristus ini Kalau kita baca di dalam Matius 21 Diawali dengan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem Dan terjadilah kegembaran di kota itu Karena seluruh rakyat Menyambut dan mengeluk-elukan dia Dan berkata Hosana bagi anak daud Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Hosana di tempat yang mahat tinggi Kemudian Seperti ayat-ayat yang kita baca tadi Yesus masuk ke baik Allah Dan menyudihkan baik Allah itu Sudah sudariku sesungguhnya Peristiwa inilah Yang membuat kebencian para ahli Torah Sampai kepada puncaknya Sehingga mereka berkumpul Dan menyusun rencana Untuk menangkap Dan membunuh Yesus Kristus Kisah Yesus Menyujikan baik Allah ini Sudah sudaraku Tertulis Di dalam keempat Injil Matius 21 Markus 11 Lukas 19 Dan di dalam Yohanas 2 Kitab yang kita baca Di dalam kitab Matius ini Menggambarkan Peristiwa Yesus Menyujikan baik Allah Sebagai peristiwa Terakhir Perjalanan Yesus Kristus Yang terakhir Sebelum Dia ditangkap Disalib Dan dibunuh Sama seperti yang tertulis Di dalam Markus 11 Dan Lukas 19 Lalu bagaimana dengan Yang tertulis di dalam kitab Yohanes Nah di dalam kitab Yohanes Sudar sudaraku Itu digambarkan kebalikannya Yesus Menyujikan baik Allah itu Digambarkan sebagai awal Dari perjalanan Yesus Kristus Pelayanan Yesus Kristus Tertulis di dalam Kitab Yohanes 2 Jadi sesudah Mujizat yang pertama Air menjadi anggur itu Yesus bersama mamanya Pergi ke Kawarnaum sebentar Dan kemudian Yesus Menyujikan baik Allah Sebelum dia Memberitakan Injil Bertobatlah Kerajaan Allah sudah dekat Nah apa maksud Perbedaan ini Sudah sudaraku Di dalam ibadah Kaum pria Yang lalu Dimana juga Sedang membahas Tentang doa Sudah dinyatakan bahwa Perbedaan yang ada Di dalam Injil Haruslah kita perhatikan Sebab di dalamnya justru Berkandung Ajaran kebenaran Injil Yang lebih dalam Inilah yang akan kita Maknai Dalam firman Tuhan kita Di malam hari ini Hari ini Firman Tuhan mengatakan Yesus Menyucikan Baik Allah Sebagai Satu peringatan Kepada kita Dan kepada semua orang Yang dapat menangkap Siaran ini Bahwa peristiwa Sekarang ini Pandemi Covid-19 Adalah tanda Akhir zaman Yaitu Yesus Menyucikan Baik Allah Lewat tanda Corona ini Tuhan Yesus Kristus Sedang Menyucikan Gerejanya Tanda zaman ini Tanda Corona ini Telah membuat Dua kondisi Yaitu kondisi awal Di masa yang lalu Dimana dengan bebas Semua orang Dapat beribadah Tetap muka Bisa bertemu Kapan saja Sudah sederaku Dan Kondisi sekarang Dimana Sudah dibatasi Orang berkumpul Beribadah Dan ibadahnya Sekarang Online Nah kondisi Kondisi dulu Dengan firmannya Yaitu Agar gereja Itu Jangan Dijadikan Ajang Mencari Keuntungan Jangan Dijadikan Tempat Bisnis Jangan Dijadikan Tempat Yang Selalu Meminta Berkat Selalu Meminta Kekayaan Selalu Meminta Kedudukan Melainkan Lewat Firman Yang Menyucikan Baik Allah Itu Tuhan Yesus Menghendaki Agar gereja Itu Dijadikan Rumah Doa Di dalam Pelajaran Kompria Tentang Doa Itu Juga Telah Dinyatakan Doa Itu Kan Tidak Hanya Meminta Doa Itu Memang Meminta Tapi Doa Itu Tidak Hanya Meminta Yang Terutama Di dalam Doa Itu Adalah Menyembah Allah Di dalam Roh Dan Kebenaran Kalau Tuhan Yesus Perkenan Kita akan Bahas Di Bulan Yang Akan Datang Maka Jika Dulu Yesus Sudah Melawat Gerejanya Dan Menghendaki Gerejanya Itu Jangan Dijadikan Ajang Mencari Keuntungan Secara Materi Sekarang Pun Yesus Kembali Hadir Dan Menyucikan Gerejanya Apa Maksudnya Yesus Menyucikan Gerejanya Dengan Firman Yang Sama Ayat 13 Ada Tertulis Rumahku Akan Disebut Rumah Doa Tetapi Kamu Menjadikannya Sarang Penyambung Apa Maksudnya Sudah 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 Waktu Kita Di Dunia Hampir Habis Tuhan Yesus Sudah Mau Datang Maka Yang Dulu Malas Malasan Doa Rabu Sekarang Harus Memperbaiki Ibadah Doanya Sekaranglah Waktunya Harus Rajin Dan Semangat Janganlah Suasana Corona Ini Membuat Kita Semakin Ogah-ogahan Jangan Jangan Sampai Umat Tuhan Harus Digigit Ular Corona Dulu Baru Sadar Ya Kalau Bisa Sembuh Seperti Mama Riki Kalau Tidak Sembuh Bagaimana Jadi Pesan Utama Dari Firman Tuhan Di hari Ini Adalah Bangkit Semangat Relakanlah Dirimu Disucikan Sebab Kalau Dulu Gereja Yang Disucikan Supaya Gereja Itu Dijadikan Rumah Doa Tetapi Sekarang Saudara Saudaraku Kitalah Masing-masing Pribadi Lepas Pribadi Yang Sedang Disucikan Untuk Menjadi Gerejanya Ibarat Pohon Arah Sekarang Kita Sedang Dibersihkan Supaya Keluar Buahnya Dan Berbuah-buah Tentang Berbuah Ini Kalau Kita Perhatikan Di dalam Kitab Matius Yang Kita Baca Ini Kalau Kita Teruskan Juga Tertulis Dalam Markus 11 Disana Tertulis Tentang Yesus Mengutuk Pohon Arah Yang Tidak Berbuah Sebagai Satu Peringatan Sudah Saudaraku Ingatlah Tahun Ini Adalah Tahun Pengharapan Tuhan Yesus Menghendaki Agar Umatnya Berbuah Bukan Semakin Layu Bukan Semakin Kering Dan Mati Oleh Karena Itu Setialah Sungguh 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 Semangat Ingatkanlah Kepada Saudara-saudaramu Kepada Teman-temanmu Kepada Kerabat-kerabatmu Bahwa Pandemi Covid-19 ini Adalah Tanda Akhir Zaman Tuhan Tuhan Yesus Kristus Sedang Menyucikan Gerejanya Relakanlah dirimu Dibangun Menjadi Rumah Doa Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Yesus Kristus Seperti Firman Yang kita Baca Disitu Akan Terjadi Muzizat Disitu Akan Terjadi Kesembuhan Disitu Akan Terjadi Kelepasan Sudah-sudah Disitulah Tuhan Akan Menyatakan Kuasanya Di Akhir Zaman Terpujilah Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Mari Sudah-sudahku Kita akan Masuk Di dalam Doa Namun Sebelumnya Mari Saya undang Kita semua Mengangkat Pujian Rumah Doa Terima kasih Ku bawa hidupku sekarang Ketempat Kudusmu Tuhan Di Mesba Muku Serahkan Seluruh Hidupku Penuhi Penuhi Akhiku Sekarang Dengan Urapan Yang Baru Agar Aku Lebih Lagi Mendengar Suaramu Jadikan Aku Tuhan Rumah Doamu Amu Agar Semua Suku Bangsa Datang Menyembah Amu Jadikan Aku Tuhan Rumah Doamu Rumah Doamu Agar Semua Suku Bangsa Datang Menyembah Amu Jadikan Aku Tuhan Rumah Doamu Jadikan Jadikan Aku Tuhan Jadikan Rumah Doamu Agar Semua Suku Bangsa Bangsa Datang Datang Menyembah Datang Mu Jadikan Aku Tuhan Tuhan Rumah Doamu Tuhan Agar Semua Suku Bangsa Datang Menyembah Menyembah Agar Semua Suku Bangsa Datang Menyembah Agar Semua Suku Bangsa Datang Menyembah Bangsa Bangsa Kita Masuk Di Dalam Doa Bapak Di Dalam Kerajaan Surga Tuhan Yesus Kristus Terpujilah Namamu Agunglah Kerajaanmu Kekal Sampai Selama-lamanya Bapak Engkau Datang Melawat Kami Membangkitkan Semangat Kami Ibadah Ini Sekarang Kami mengerti Tuhan Apa yang Sedang Melawat Umatmu Engkau Menyucikan Gerejamu Agar Gerejamu Dapat menjadi rumah Bapak Di Dalam Surga Kami Serahkan Seluruh Kehidupan Kami Kedalam Kami 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 Kelemahan Terutama Kelemahan Kami Kami Ber zdję oleh kuasa perkataanmu terima kasih Tuhan Yesus Kristus selawat umatmu GBS Jalan Baladewa Tuhan Yesus Kristus di dalam segenap aktivitasnya umatmu dari yang termuda sampai yang tertua yang sekolah kau beri kepintaran Tuhan yang kuliah demikian juga mereka yang berusaha, berwirasah dan berdagang Tuhan Yesus kau berkati di dalam segenap usaha mereka demikian juga Bapak di dalam surga umatmu yang bekerja, kau jadikan mereka Tuhan yang terbaik di dalam pekerjaan mereka masing-masing, disayangi Tuhan oleh atasan-atasannya Tuhan Yesus Kristus dan boleh menjadi saksi kemuliaanmu, demikian juga hamba-hambamu dan umatmu yang menjadi Tuhan beraktifitas sebagai Tuhan pengurus rumah tangga kau berikan mereka kekuatan, kau berikan mereka hikmat Tuhan Yesus Kristus kau layak membela umatmu di dalam membangun rumah tangganya kau menggunakan hati nurani yang baik kau menggunakan hati nurani yang baik kepada anak-anak kami Tuhan Yesus Kristus agar mereka boleh menjadi generasi penerus injil sepenuh di masa yang akan datang lawat gerejamu Bapak di dalam surga pulihkan gerejamu gereja battle angels penuh jalan baladewa gereja battle angels penuh sejakarta se-indonesia Bapak pulihkanlah sekolah minggunya, remajanya, pemudanya kaum prianya, kaum wanitanya pos doa, PPA-nya Tuhan pos PI-nya kau membela Tuhan perjuangan hamba-hambamu para gembala sidang para pembela sidang, pelayan dan jemaat untuk membangun gerejamu gereja battle angels sepenuh terutama Tuhan lewat ibadah-ibadah online ini agar semua ibadah-ibadah Tuhan boleh dipulihkan kembali agar umatmu Tuhan Yesus Kristus boleh engkau berikan Tuhan Yesus Kristus semangat engkau berikan kesetiaan engkau berikan Tuhan Yesus Kristus ajaranmu supaya mereka Bapak di dalam surga boleh memperbaiki ibadahnya menjadi ibadah yang lebih lagi berkenan kepadamu seturut dengan rencana dan kehendakmu terima kasih Bapak di dalam surga lawat umatmu yang ada di dalam kelemahan dan sakit oh Tuhan Yesus Kristus engkau menjamah mereka dengan kuasa bilur-bilur darahmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan terutama untuk saudara-saudara kami Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan Yesus Kristus positif di dalam Tuhan terkena pandemi COVID-19 ini mari Tuhan Yesus Kristus engkau memberikan mereka kekuatan engkau memberikan mereka iman percaya engkau memberikan mereka kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikian juga umatmu Bapak di dalam surga yang berkekurangan engkau Tuhan melawat mereka terutama para janda anak yatim-yatim piatu dan mereka Tuhan yang hidup oh Tuhan dengan sangat sederhana kiranya engkau yang membela Tuhan kehidupan mereka dari hari ke sehari engkau memberkati dan memelihara kehidupan mereka keluarga mereka Tuhan anak-anak mereka Tuhan Yesus Kristus sehingga semuanya Tuhan Yesus Kristus boleh dijamin oleh pemeliharaan yang daripadamu nyatakan kuasamu Tuhan nyatakan kedaulatanmu di dalam kehidupan rumah tangga demi rumah tangga sidang jemaatmu gereja betal injil sepenuh di jalan bala dewa terima kasih Tuhan Yesus Kristus engkau juga mau melawat Tuhan hamba-hambamu yang melayani di dalam gereja ini Tuhan Yesus Kristus kecil apapun pelayanan mereka pelayanan anak pelayanan kaum wanita pelayanan kaum pria pelayanan di dalam jemaat ibadah umum Tuhan Yesus Kristus engkau urapi bertambah-tambah urapanmu kiranya Tuhan di dalam pelayanan hamba-hambamu supaya hamba-hambamu boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendakmu apa yang menjadi Tuhan Yesus Kristus kebenaran yang Tuhan akan kau sampaikan kau sampaikan melalui hamba-hambamu di dalam pelayanannya demikian juga Bapak di dalam surga di dalam grup Tuhan Yesus Kristus YBIS jalan bala dewa biar itu Tuhan boleh menjadi tempat pertemuan kami yang kau sucikan, kau kuduskan, kau berkati supaya Bapak di dalam Tuhan grup itu juga Bapak menjadi ibadah boleh menjadi Tuhan puji-pujian boleh menjadi kesaksian untuk kemuliaan namamu terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati Tuhan pemberitaan Injil di mana saja berada supaya Bapak di dalam surga pemberitaan Injil itu tidak terhenti saya berdoa Tuhan untuk mereka yang baru bertobat terutama Bapak yang disebut sebagai Tuhan kaum murtadin untuk memimpin mereka di dalam kebenaranmu biarlah Tuhan Injil sepenuhmu juga boleh sampai kepada mereka sehingga mereka Tuhan Yesus Kristus boleh menjadi saksi di dalam kasih dan kebenaranmu terima kasih Bapak di dalam surga kami berdoa Bapak di dalam surga untuk gereja Betal Injil sepenuh untuk Tuhan badan penghubung untuk Bapak di dalam surga badan penasehat majelis Tuhan majelis daerah dewan kehormatan untuk Tuhan Yesus Kristus dewan pengajarannya demikian juga para gembala sidang para pembela sidang yaitu para pendeta dan para pendeta muda para Tuhan pelayan-pelayan dan jemaat agar Engkau membukakan mata rohani kami Tuhan untuk dapat melihat Injil sepenuhmu itu sebagai ajaran keselamatan yang sempurna yang Engkau berikan kepada kami jadikan kami satu Bapak jadikan kami sehati sepikir di dalam Injil sepenuhmu demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara dan kerabat-kerabat kami Tuhan Yesus Kristus agar kami juga dipersatukan dengan mereka sehati sepikir di dalam Injilmu menjadi muridmu bagimu Tuhan Yesus Kristus tiada yang mustahil jadikanlah kami satu terima kasih Bapak di dalam surga tiba-satunya juga kami berdoa Tuhan Yesus bagi umat pilihanmu bangsa Israel biarlah Tuhan kasih sayangmu nanti saya tercurah kepada bangsa pilihanmu kau mengurapi Tuhan penginjilan-penginjilan yang ada di Israel tambah-tambahkanlah penginjil-penginjilmu yang kau urapi di sana biar berita Injil sepenuhmu meluas di seluruh Israel kau mengururkan tanganmu untuk Tuhan menolong untuk Tuhan memberkati penginjilan-penginjilan mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujijat kuasamu tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan umat pilihanmu yang bertobat dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lawatlah juga pemimpin-pemimpin bangsa itu Tuhan dari yang tertinggi sampai yang terendah terangi hati dan pikiran mereka agar mereka tersadar engkau lah Mesias yang mereka nanti-nantikan biarlah jumlah dan bilangan pemimpin-pemimpin yang bertobat itu lebih banyak daripada saat-saat yang lalu kami memohonkannya kepadamu berkati kota Yerusalem ialah kiranya rohmu yang kudus datang melawat memenuhi Yerusalem dengan damai sejahteramu umatmu menanti-nanti kedatanganmu terima kasih Bapak demikianlah Bapak kami juga menyerahkan bangsa negara kami Indonesia ini mohon anugerah kasih karunia keselamatan kesejahteraan bagi bangsa negara kami Indonesia mohon perlindunganmu dan belas kasihanmu Tuhan kota-kota yang ada di Indonesia ini terutama dimana umatmu berada lindungilah Tuhan daripada bencana-bencana tulah-tulah tanda-tanda akhir jaman akibat kefasikan kami sendiri ampun dosa dan keselam bangsa kami biarlah bangsa kami mendapat kasih karunia di matamu urapilah penginjil-penginjilmu yang ada di Indonesia ini tambah-tambahkanlah penginjil-penginjil yang kau urapi biar berita injil sepenuhmu meluas di seluruh Indonesia ulurkanlah tanganmu untuk menopang penginjilan-penginjilan di Indonesia adakanlah tanda-tanda ajaib tanda-tanda mujijat kuasamu tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setan air yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan biarlah jumlahnya sudah lebih banyak daripada saat-saat yang lalu kami berdoa kepadamu lawatlah pemerintahan bangsa kami dari yang tertinggi sampai yang teredah dari Bapak Presiden sampai ketua-ketua rukun tetangga Tuhan Yesus Kristus dari pusat sampai daerah agar mereka menyadari Tuhan akan apa yang menjadi kehendakmu agar bangsa ini diberkati engkau menghendaki persaudaraan yang rukun biarlah apa yang menjadi kehendakmu itu boleh sampai kepada para pemimpin-pemimpin kami berikan mereka Tuhan kesadaran ingatkan mereka Tuhan akan kejayaan bangsa ini di masa yang lalu mampukan pemerintahan kami Bapak menjalankan pemerintahan yang berkerukunan terima kasih Tuhan Yesus Kristus tambah-tambahkanlah pemimpin-pemimpin yang jujur dan sungguh-sungguh bekerja seperti diterladankan oleh Bapak Presiden kami biar Bapak Jokowi dan keluarganya mendapat kasih karya di matamu tambah-tambahkanlah saksi-saksi imanmu di dalam tubuh pemerintahan kami seperti yang diladankan oleh Bapak Kapolri kami biar Bapak Listio Sigit dan keluarganya mendapat kasih karya di matamu kau memberkati Menteri Agama kami kau memberkati Kapolda Metro Jaya kau memberkati Pangdam Jaya mereka yang mendukung mendukung kerukunan yang ada di Indonesia ini terima kasih Bapak terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya sekarang kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam ini hanya Tuhan di dalam pimpinan rohmu yang kudus biarlah kiranya Bapak sepanjang malam ini kami Tuhan boleh menikmati Tuhan damai sejahtera kami Tuhan boleh kembali Tuhan merenungkan apa yang menjadi firmanmu apa yang menjadi kehendakmu di dalam Tuhan kehidupan kami terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya inilah Tuhan luas syafaat kami sangat singkat dan sederhana mohon kiranya disempurnakan sebab semua hanya kami peralaskan di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya haleluya kami menutup doa kami dengan doa yang engkau ajarkan Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga terikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya haleluya amin Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati